DPP-PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujat Miko pada Senin 21 Agustus 2023 hari ini. Rencananya hari ini DPP-PDIP akan memutuskan nasib keanggotaan Budiman setelah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Dukungan Budiman terhadap Prabowo tersebut berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kepala Sekretariat DPP-PDIP Adi Darmo menjelaskan, PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman hari ini karena sedang fokus membahas hasil survei terbaru terkait elektabilitas Ganjar Pranowo. Adi Darmo menyebutkan berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan dibandingkan Prabowo. Adi Darmo menjelaskan seluruh partai politik mendukung Ganjar akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Survei teranyar dari Litbang Kompas menunjukkan Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 34,1 persen. Kemudian disusul Prabowo yang memiliki 31,3 persen dan ANI 19,2 persen dukungan. Survei tersebut dilaksanakan secara tatap muka dari tanggal 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa kelurahan di Indonesia. Kemudian hasil survei yang diselenggarakan indikator politik Indonesia pada 15-21 Juli 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di angka 35,2 persen. Ganjar unggul dari bakal capres Prabowo Subianto yang berada pada angka 33,2 persen sedangkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan hanya 23,9 persen. Terima kasih telah menonton!